Halo, kembali lagi di YouTube channel HBR Movies. Hari ini, kita akan mereview sebuah film berjudul A Man Called Otto. Sebuah film yang menceritakan tentang seorang pria yang perfeksionis, terukur, dan sentimen bernama Otto. Otto digambarkan sebagai seorang pria parubaya yang berusia 60 tahun dan baru saja kehilangan sosok istrinya yang bernama Sonia tepat 6 bulan lalu akibat kanker yang dideritanya. Otto menjalani kehidupannya di pinggiran kota Pittsburgh, Pennsylvania. Pada awal film, nampak Otto yang sedang berbelanja di sebuah toko perkakas bernama Busy Beaver. Otto sedang memilih-milih tali tambang untuk ia beli. Namun, ia terlibat sedikit adu argumen dengan karyawan toko tersebut karena sifat perfeksionisnya yang tidak bisa menerima dengan cara kerja karyawan tersebut yang sebenarnya sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Ia menganggap karyawan tersebut bodoh karena tidak bisa sesuai dengan apa yang ia yakini. Pada keesokan harinya, ia bangun tepat pada pukul 5.30 seperti hari-hari sebelumnya. Tepat 5.30, tidak kurang ataupun lebih. Ia bergegas bersiap untuk berangkat bekerja. Namun, sebelum berangkat, ia biasa berkeliling klaster perumahannya untuk beronda. Tidak lupa, ia mengantongi sebuah koin yang selalu dibawanya kemanapun. Tepat jam 6.00, ia bergegas untuk berangkat. Saat keluar rumah, ia menemukan majalah yang dibagikan oleh pengantar majalah setiap pagi. Hal tersebut mengganggu kenyamanan Oto karena ia merasa bahwa majalah-majalah tersebut membuat halaman klasternya terlihat berantakan. Namun, saat ia memungut semua majalah yang ada, ia menemukan kotoran hewan yang mengotori halamannya. Hal tersebut menambah kekesalan Oto. Ia pun membuang semua gulungan majalah tersebut ke tempat sampah. Lagi-lagi, Oto merasa kesal karena banyak sampah yang dibuang secara asal sehingga tidak terkelompok sesuai jenisnya. Oto pun memindahkan sampah tersebut sehingga teratur kembali. Setelah keluar dari area pembuangan sampah, Oto menemukan sebuah sepeda yang terparkir di tempat yang tidak semestinya. Oto lagi-lagi merasa kesal dan membawa sepeda tersebut untuk dipindahkan. Namun, seorang remaja laki-laki segera menghampirinya dan mengatakan bahwa ia meninggalkan sepedanya hanya sebentar saja. Namun, Oto tetap mengomel dan menyalahkannya. Ia melanjutkan rondanya dengan berjalan berkeliling dan berpapasan dengan tetangga-tetangganya. Namun, sebagaimana Oto yang cuek dan serius, ia tidak terlalu menghiraukan mereka. Ia pun menemui seorang tetangga yang sedang bermain dengan anjing peliharaannya. Dan Oto menegurnya supaya anjingnya tidak lagi membuang kotoran di halaman rumahnya. Setelah selesai, Oto pun pergi ke garasi untuk menyiapkan mobilnya. Namun, ia bertemu kucing liar yang selalu datang dan membuatnya tidak nyaman. Oto pun mengusirnya dan segera berangkat ke tempat kerjanya. Saat ia sampai di kantor, ia menjumpai teman-temannya yang menyambutnya dengan sebuah kue yang terdapat gambar wajah Oto di atasnya. Hari itu ternyata merupakan hari terakhir Oto bekerja sebelum akhirnya harus pensiun. Teman-temannya menyiapkan acara perpisahan untuknya, namun Oto tidak menyambutnya dengan baik dan meninggalkan ruangan itu. Namun, teman-temannya tetap melanjutkan pestanya seakan-akan memang merayakan kepergian Oto. Saat tiba memasuki kluster perumahannya, Oto menemukan mobil pengantar paket yang berhenti sembarangan. Oto menyadari bahwa peraturan di perumahannya tidak memperbolehkan mobil tanpa izin parkir berada di area perumahan. Ia pun merasa terganggu dan menghampiri kurir. Ia menegurnya dan mengatakan bahwa mobil tersebut tidak memiliki izin untuk berhenti di sana. Namun, kurir tersebut mengatakan bahwa ia hanya mengantarkan paket sebentar, bukan parkir. Oto terus mendebat kurir tersebut dan kurir itu pun tidak mempertulikannya dan segera meninggalkannya. Oto terus mengejar dan mengomel pada kurir tersebut sampai akhirnya ia berhenti dan tertinggal. Oto pun masuk ke rumahnya dan ia menerima sebuah telepon tawaran dari agen asuransi. Ia segera menutup teleponnya karena merasa hal itu tidak penting. Lalu, Oto menelpon pihak layanan telepon rumah, listrik, dan gas untuk memberhentikan dan memutus semua akses langganannya. Ia membersihkan rumahnya dan bersiap menggunakan setelan jas yang rapi. Tidak lupa, ia mengontongi koinnya. Ia mengebor dan menggantungkan tali yang kemarin ia beli di toko perkakas. Oto ingin mengakhiri hidupnya. Ia sudah menyiapkan rencana ini dari hari-hari sebelumnya. Ia pun menaiki sebuah meja untuk bisa menggapai talinya. Namun, saat ia hendak melakukan hal tersebut, ia melihat sebuah mobil asing yang sedang berusaha parkir dari jendela rumahnya. Ia pun merasa terdistaksi dan segera turun karena merasa terganggu akan hal tersebut. Ia menghampiri sepasang suami istri yang sedang kesulitan untuk parkir itu dan menegur mereka. Oto mempertanyakan izin mereka untuk masuk ke lingkungan perumahan tersebut. Dan mereka memperlihatkan surat izinnya dan menjelaskan bahwa mereka adalah penghuni baru yang menyewa rumah yang berhadapan dengan rumah Oto. Oto tetap mempermasalahkan cara pria pengamudi tersebut dalam memarkirkan mobilnya. Ia membantunya untuk mengarahkan parkirnya, namun pria tersebut tidak bisa memarkirkan mobilnya dengan baik. Oto pun geram dan mengambil alih kemudi. Saat ia hendak mengemudikan mobil tersebut, Oto mendapati ada dua orang anak kecil di belakang. Mereka adalah Abby dan Luna, anak dari pasangan tersebut. Mereka mengajak Oto berkenalan. Lalu, Oto pun memarkirkan mobil tersebut dengan sekali percobaan yang sempurna. Ia pun mengembalikan kunci mobilnya dan sedikit mengomel sampai akhirnya meninggalkan mereka. Pasangan tersebut tetap berterima kasih kepada Oto atas bantuannya. Namun, bagi Oto, mereka tetaplah orang-orang bodoh. Oto pun kembali ke rumahnya dan duduk termenung. Ia menemukan sebuah buku di mejanya yang membawa pikirannya ke dalam kenangannya saat bertemu mendiang istrinya saat dulu kalah. Saat ia tenggelam dalam hayalnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang mengagetkannya. Oto pun menghampiri ke bawah dan membukakan pintunya. Ia mendapati sepasang suami istri muda yang tidak lain merupakan tetangga barunya. Sepasang suami istri ini membawakan sebuah kotak makanan bersihkan makanan Meksiko yang dibuat oleh wanita tersebut. Pasangan ini berniat untuk mengajak Oto berkenalan dan memulai hubungan yang baik sebagai tetangga baru. Namun, Oto tidak menyebut mereka dengan ramah. Oto menerima makanan pemberiannya dan segera menutup pintu. Namun, wanita tersebut mengganjal pintu Oto dengan kakinya sehingga tidak bisa tertutup. Pasangan tersebut memperkenalkan diri mereka yang bernama Marisol dan Tommy. Marisol pula mengomentari sikap Oto yang dingin dan cuek. Namun, hal itu tidak merubah apapun akan sifat Oto. Oto pun mengakhiri pembicaraan dan mengatakan bahwa ia masih memiliki banyak urusan untuk dikerjakan. Namun, Tommy mengatakan bahwa ia ingin meminjam sebuah perkakas yang bernama kunci Allen. Maka, Oto pun segera mengajak mereka ke garasi untuk mengambil kunci tersebut dan meminjamkannya kepada mereka. Oto pun kembali ke rumahnya dan mencoba makanan yang baru saja diberikan oleh Marisol. Ia menikmati makanan tersebut. Setelah selesai makan, ia melanjutkan percobaannya untuk mengakhiri hidupnya. Ia kembali naik ke atas meja untuk menggapai tali yang sudah ia gantung. Ia mulai mengikatnya ke lehernya, lalu menghempas meja di mana tempat ia berdiri. Oto pun tergantung dengan mengerikan. Namun, pada saat itu pula, ingatannya dibawa kembali ke masa lampau. Kenangannya dengan mendiang istrinya yang ia kasihi. Saat awal mereka menjalin hubungan dan Sonya memperkenalkannya kepada ayahnya. Setiap pagi yang indah di mana Oto menggapai jemari Sonya saat ia terbangun. Namun, tiba-tiba muncul ilusi seperti Oto melihat Sonya datang, menghampiri dan meraih ia yang masih tergantung tak berdaya. Dan berkata, Cukup sayang. Saat itu pula, tali yang ia gantung di langit-langit ruangannya terlepas dan tubuh Oto terjatuh ke lantai. Percobaannya lagi-lagi gagal. Namun, saat ia terjatuh di antara hamparan kertas koran yang sudah ia susun sebelumnya, ia membaca sebuah promo penjualan bukit bunga. Ia pun merobek dan menyimpan selembaran itu. Oto pun menghampiri makam Sonya. Ia membawa dua bukit bunga berwarna merah muda kesukaan Sonya. Dan ia membawa dua karena sedang ada promo. Ia pun bercerita sendiri seakan ia sedang berbincang dengan Sonya. Ia mengeluh atas percobaannya yang gagal dan sepertinya akan berhasil apabila menabrakan dirinya ke sebuah mobil yang sedang melaju. Ia meminta maaf karena baru menghampiri makam Sonya karena terdistraksi oleh kehadiran tetangga barunya yang bertingkah bodoh baginya. Ia bercerita panjang lebar mengenai mereka. Ia mengatakan bahwa semua hal menjadi kacau sejak Sonya tidak lagi ada di kehidupannya. Esokan paginya, seperti biasa Oto terbangun dengan meraba-raba sisi sebelahnya di kasur karena sudah terbiasa untuk menggenggam tangan istrinya di setiap pagi. Namun, dia tidak mendapatkan apa-apa selain kain rajut yang selalu terletak di sampingnya. Namun yang mengagetkan bahwa Oto bangun tidak seperti biasanya. Oto teringat pada saat ingin menjadi seorang prajurit militer, namun harapannya harus pupus karena terdapat penyakit genetik dari ayahnya. Saat Oto pergi ke Pittsburgh, dia terpatah dengan kecantikan seorang perempuan yang tidak sengaja menjatuhkan bukunya. Oto mengejarnya hingga menaiki kereta yang berbeda dengan tujuan awalnya. Dan itulah awal pertemuan Oto dan Sonya. Oto terbangun dari bayangan masa lalunya dan mulai melakukan rendah pagi seperti biasa. Baru berjalan sebentar, Oto mendapat mangsa yang telah melanggar lalu lintas dan seperti biasa, ia pasti memarahinya. Setelah mangsa pertamanya selesai, Oto langsung mendapatkan pelanggar berikutnya yang membuat keributan, yaitu melempari barang bekas kepada kucing karena menjakar anjing peliharaannya. Setelah itu, Moresel dan Tommy berkunjung dengan membawakan makanan dan tidak lupa untuk meminjam sebuah tangga. Saat membawakan tangga yang mereka pinjam, Oto bertemu dengan Anita yang meminta bantuan untuk membenarkan penghangat ruangan. Ia membantu Anita, tetapi masih kesal kepada Ruben, suami Anita, karena sesuatu hal di masa lalu mereka. Scene selanjutnya, Oto mencoba untuk menyelesaikan hidupnya lagi. Namun, lagi-lagi ia teringat saat masa-masanya dengan Sonya dahulu, di mana ia melakukan kencan makan malam pertama mereka. Di sini, Oto bercerita banyak mengenai keluarganya. Ia juga merelakan uangnya agar Sonya bisa memesan makanan dan mengungkapkan bahwa ia tidak diterima di militer. Oto merasa dirinya telah mengecewakan Sonya karena tidak berterus terang sejak awal. Namun, ternyata Sonya langsung memberikan kecupannya hangat. Di saat Oto sekarat, lagi-lagi ada hal yang mengganggunya, yaitu teriakan Marisol yang memanggilnya dan meminta bantuan karena Tommy jatuh dari jendela atas rumahnya dan ia membutuhkan tumpangan untuk menjemput anaknya sebelum ke rumah sakit. Saat menemani Marisol, Oto mengalami pertikaian dengan Beppo, si Badet karena telah menukarkan koin kesayangannya. Di pagi hari, Marisol dan Oto menemukan kucing yang sekarat karena kedinginan. Oto yang seperti biasa, tidak peduli dengan sekitar dan bersikat bodo amat. Hingga datanglah Jimmy yang dengan sigap membawa dan masukkannya ke rumah Oto. Marisol yang peduli dengan kucing tersebut ingin menggunakan mantel Sonya, bahkan menggunakan oven untuk menghangatkan ruangan. Hingga Oto teringat kembali kepada Sonya. Kali ini cerita kembali flashback ke masa lalu dimana saat Oto lulus sarjana teknik ditemani oleh Sonya dan tanpa basa-basi Oto melamar Sonya. Jimmy datang ke rumah Oto membawa kucing yang ditemukan kemarin. Ternyata, Jimmy alergi dengan kucing dan sekarang kucing itu dipercayakan kepada Oto. Setelahnya, Oto pergi ke makam Sonya dan menceritakan kegagalannya dalam menyelesaikan hidupnya. Ia juga mengenalkan anggota keluarga bareng mereka, yaitu kucing tersebut. Seperti biasa, Oto bangun pagi hari dan saat terbangun, kucing tersebut menggenggam tangan Oto seperti istrinya dahulu. Malcolm adalah seorang tukang koran yang selalu mengantarkan koran dan ia bercerita bahwa Sonya adalah seorang guru terbaik baginya dan menganggap Malcolm tidak pernah aneh karena transgender. Lalu, tidak lama berselang, datang Marisol yang sedang belajar mengemudi secara ugal-ugalan dengan Andy. Oto yang tak tahan melihat cara mengemudinya, berinisiatif untuk mengajarinya dengan mobilnya. Hampir saja terjadi tabrakan karena Marisol kebingungan dengan apa yang diucapkan Oto dan ia memarahi pengemudi yang di belakangnya karena mengklakson dan memberi pencerahan kepada Marisol. Itulah bagaimana bapak-bapak mengajari pengemudi, penuh dengan emosi, namun mujahirat. Setelah Marisol belajar pengemudi, Oto mengajaknya ke kafe yang sering ia kunjungi dengan Sonya dahulu. Di sini, Oto menceritakan banyak hal mengenai Sonya. Menurutnya, Oto dan Sonya bagaikan siang dan malam. Oto yang sudah mulai terbuka pun mulai menceritakan mengapa dirinya tidak memaafkan Ruben. Hal itu terjadi karena ia telah menghianati Ford dan beralih ke Toyota. Pada suatu hari, datang seorang jurnalis media yang ingin mewawancarai Oto karena kebaikannya saat menolong orang di ral kereta. Oto yang tidak senang dan malah mengurungnya di garasi. Lalu, ia pun panik karena Marisol datang menghampirinya. Setelah jurnalis tersebut pergi, Marisol mengetuk rumahnya dan mengatakan bahwa dia sudah pergi. Mendengar hal tersebut, Oto melanjutkan ronda paginya. Marisol yang ingin berterima kasih kepada kebaikan Oto selama ini menawarkan bantuan. Tetapi, Oto menghirakannya dan memarahi seorang karena melanggar aturan. Di saat Oto marah, sepertinya penyakit yang dahulu membuatnya gagal militer telah kambuh. Pada saat ingin menyelesaikan hidupnya untuk yang kesekian kalinya, Oto lagi-lagi flashback ke masa lalu saat Sonya mengandung anak mereka. Namun, mereka mengalami kecelakaan pada saat menaiki bus sehingga mengalami keguguran dan Sonya menjadi lumpuh. Dan, percobaannya pun gagal lagi. Kali ini Malcolm yang menggagalkan rencana Oto. Malcolm datang dan ingin menumpang tidur karena diusir oleh ayahnya yang tidak menerima bahwa Malcolm adalah seorang transgender. Hidup Oto sudah mulai berwarna. Di saat pagi hari ingin meronda, Malcolm telah menyiapkan kopi dan makan untuk Oto dan kucingnya. Bahkan saat ini Oto sudah punya asisten saat meronda. Di saat ronda pagi, Jimmy memberitahu bahwa Anita dan Ruben akan dipindahkan ke panti jompo karena Ruben mengidap Parkinson. Oto kebingungan mengapa Anita tidak memberitahunya. Ternyata alasannya adalah tidak mau membuat Oto semakin terpuruk. Akhirnya Oto sadar bahwa masih banyak orang yang peduli dengannya dan membantu Anita untuk menyelesaikan permasalahannya. Oto mempunyai rencana dengan meminta bantuan semua orang yaitu mencoba memviralkan orang yang ingin mengambil propertinya. Rencana Oto dan kawan-kawan sukses membuat orang properti tidak jadi mengambil rumah Anita dan rumpit. Selang berhasilannya penyakit Oto kambuh dan masuk rumah sakit. Pada saat di rumah sakit Marisol mengetahui penyakit dari Oto. Bukannya sedih ia malah tertawa. Dan ternyata saat itu juga Marisol mengalami kontraksi anak ketiganya dan ia pun langsung ditangani untuk melahirkan. Perayaan anak ketiga Marisol dan Tommy Oto memberikan hadiah yang tidak terduga yaitu rancang bayi yang dahulu ia buat untuk anaknya yang terlanjur tiada. Ia mendekorasinya sedemikian rupa sehingga terlihat baru dan cantik. Kehidupan Oto mulai berubah drastis. Ia sudah lebih peduli dengan orang sekitar. Keluarga Tommy dan Anita mengunjungi makam Sonya dan membantunya untuk mengemasi barang Sonya. Oto memberikan mobilnya kepada Malcolm lalu membeli sebuah mobil yang lebih besar untuk mengajak keluarga Marisol jalan-jalan menikmati hidup. Hingga suatu hari Oto meninggal dan meninggalkan secari kertas untuk Marisol. Surat itu berisikan wasiat kepada Marisol. Oto telah sadar bahwa cepat atau lambat ia akan mati karena jantungnya yang terus membesar. Oto menitipkan kucing peliharannya dan ingin pemakamannya diadakan secara sederhana. Ia memberikan tabungannya, rumah, dan mobil dengan catatan tidak ada yang boleh mengendarinya selain Marisol. Teman-teman Oto bersedih karena kepergiannya. Semua merasakan pengaruh yang Oto berikan. Bahkan Jimmy dan Malcolm akan menggantikan Oto untuk meronda di pagi dan jam makan siang. Sekian review film Man Coach Oto untuk menyaksikan full movie-nya bisa diakses melalui streaming movie platform kesukaan Anda. Yuk tulis rekomendasi film yang harus kami review selanjutnya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video review film kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya.